Sempat jatuh sakit, Kiwil Insaf tak lagi menginginkan perempuan selain Fenty Vigianti. Komedian Kiwil baru-baru ini dikabarkan sempat sakit akibat terkena virus. Kini kondisi lelaki 49 tahun itu diakui telah membaik, namun tetap harus melaksanakan perawatan jalan. Kalau berobat jalan masih, tinggal penyembuhan, saat ini masih ada pusing-pusing, ujar Kiwil saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Sampai saat ini, dirinya masih harus melakukan pemeriksaan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kiwil menuturkan jika saat ini dirinya masih harus banyak istirahat, di tengah padatnya pekerjaan. Saat ditanya perihal penyakit apa yang diidapnya sampai saat ini, istri Kiwil, Fenty Vigianti ikut menjelaskannya. Fenty menyebut jika suaminya itu kerap kali merasakan sakit di bagian perut sebelah kanan. Oleh karena itu, dokter sempat menyarankan sang suami untuk melakukan USG. Kemarin dokter nyaranin USG, perutnya masih sakit sebelah kanan, ucap Fenty. Kendati demikian, Kiwil tak menjelaskan secara detail apa yang diidapnya saat ini. Namun, dia tak memungkiri jika ada penyakit dalam yang dirasakannya. Ada penyakit dalam lah, ujar Kiwil lagi. Merasakan sakit saat ini, ternyata membuat sang komedian sadar dan mengaku tak lagi ingin mencari wanita lain. Saat ini dirinya hanya membutuhkan Fenty untuk berada di sisinya. Fenty harus ada di samping gua, jadi gua lebih condong gak suka perempuan lain, karena di samping gua ada yang ngintip, ucap Kiwil. Insaf ada waktunya, diinsafkan sama Fenty, sambungnya lagi. Seperti diketahui, Kiwil sempat sakit karena terinfeksi virus, komedian itu mengidap beberapa infeksi virus usai sempat diduga alami demam berdarah. Beberapa virus menyerang tubuhnya mulai dari bagian lambung, hingga paru-paru yang menyebabkan peradangan. Lamban merespon. Pelawa Kiwil dikabarkan sudah sembuh setelah sakit akibat virus. Meski sudah sembuh, Kiwil disebutkan lamban merespon saat diajak berkomunikasi, bahkan menjadi gampang lupa. Memorinya sedikit lemot, pikirnya lama, ngomong juga harus pelan, kata Kiwil di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, kemarin. Fenty Figianti, istri Kiwil, mengatakan, suaminya yang kini berusia 49 tahun itu masih terbatas dalam beraktifitas. Fenty Figianti juga terus memantau aktivitas yang dilakukan Kiwil. Aktifitasnya juga pelan-pelan, kata Fenty Figianti. Kiwil tidak boleh kelelahan dan harus cukup beristirahat. Sebelumnya, Kiwil sempat disebutkan sakit karena terinfeksi virus di lambung dan paru-paru hingga diduga mengalami demam berdarah.